Al-Fatihah Tertambah penghasilan karena bahagia itu tergantung tingkat keimanan kita Makin yakin makin ringan hidup ini Tapi kalau tidak yakin ke Allah kita akan selalu gelisah Selalu cemas karena Allah hanya memberikan ketenangan Bagi orang yang ingat kepada Allah dengan yakin Penting sekali bagi kita untuk terus meningkatkan keyakinan kepada Allah Itu sumber kebahagiaan Bagaimana caranya? Satu, tekad Hati kita harus bertekad, kuat, ingin jadi orang yang kuat iman Kalau tidak ada tekad, tidak bisa Seperti memanah, tidak ada sasaran Pasti yang jadi masalah tetangga ngejerit Karena tidak ada target yang jelas Dua, kuncinya adalah ilmu Pupuk iman adalah ilmu Orang kurang iman karena kurang ilmu Teman-teman harus berusaha untuk terus mencari ilmu Terutama ilmu ma'rifatullah Ilmu mengenal Allah Kalau tidak kenal Allah tidak bisa yakin Tidak yakin berarti tidak bahagia Berapa banyak kita bertambah ilmu setiap hari Ilmu agama khususnya ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala Nama-nama Allah Kalau kurang ilmu, pasti kurang iman Cari cara supaya kita dapat ilmu Alhamdulillah sekarang teknologi memudahkan Yang ketiga, riaduh Melatih diri untuk bisa tambah yakin Di antaranya, riaduhnya adalah Melepaskan hati dari berharap kepada sesuatu selain Allah Pokoknya rahasianya Kalau hati lepas dari makhluk Hati akan dekat dengan Allah Kalau hati bersandar kepada makhluk Pasti jauh dari Allah Setiap hati gelisah Pasti berharapnya dari selain Allah Benar atau benar? Nah maka latihannya itu jangan berharap dari makhluk Allah maha dekat Allah maha mendengar Allah maha melihat Doa terus kepada Allah Setiap waktu Makin banyak doa Makin kuat iman Makin jarang doa Makin lemah iman Setiap mau apapun doa Karena Allah maha dekat Nah inilah sebetulnya latihan terus Untuk selalu meminta kepada Allah Sebelum bicara kepada orang Kalau kita sibuk bicara ke orang Berharap ke orang Susah dekat dengan Allah Harus ke Allah dulu Baru ke bicara ke makhluk Tapi kalau bicara ke makhluk pun hati Allah yang menentukan segala-galanya Yang keempat Cari lingkungan yang menguatkan Teman-teman yang kuat iman Salah cari teman Itu masalah masa depan Bergaul dengan penjual minyak wangi Akan ikut harum Bergaul dengan pandai besi Bau bakaran Kalau teman-temannya orangnya yakin Kita ikut yakin Tapi kalau teman-temannya hanya duniawi saja Kita ikut duniawi terus Maka harus berusaha mencari teman Orang-orang yang suka kepada Allah Itu akan membawa ketenangan Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar